Hai hai dok sejentek ya namanya mudah-mudahan ini bisa membantu buat teman-teman yang lagi menunggu keturunan lagi mencari beberapa dokter yang mungkin udah berobat tapi nggak cocok mudah-mudahan ke dokter cocok ya dok nggak tahu kenapa beberapa hari ini selalu muncul di Fyp aku tentang beberapa akun yang aku lihat mereka tuh kayak sedih lagi menunggu keturunan ada yang lagi sedih udah berobat gitu tapi belum juga dikasih ada yang udah hamil tapi ternyata di luar rahim gitu-gitu dan mereka tuh udah bermatangga udah tujuh tahun sepastikasi keturunan eh cobaannya hamilnya di luar rahim jadi mungkin mudah-mudahan ya ini bisa membantu kalian jadi aku ceritanya singkat banget aja biar kalian enggak bosan dengerin ya tapi kalian harus dengerin ini penting jadi tahun 2019 aku pergi ke dokter surya untuk ngecek ke USG ada apa karena aku ngerasa setiap mens itu sakit banget dan gak mens dan maksudnya sakitnya ini nggak biasa nggak seperti biasanya aku masih bisa yang kayak masih mood ketawa ini kalau mensal-mes tuh kayak malas enggak mood ketawa karena aku nahnya sakit emang beneran sakit sakit banget dan bahkan dan bahkan lagi nggak mens pun aku selalu ngerasa di bagian purut aku tuh kayak nyilu kadang keram gitu loh dan ini penting ya buat kalian para anak gadis perantauan atau yang mengalami juga kayak aku jangan pernah spele dengan penyakit yang di bagian perut apalagi mengenai rahim dan jangan terlalu pelit ngeluarin duit apalagi untuk kesehatan kalaupun kalian nggak punya duit untuk berobat atau ngerasa ada yang aneh tuh minta aja ke orang tua mana tahu semoga ini membantu karena aku mengalami cerita aku ini karena aku juga anak rantau gitu ya kan jauh dari mapap aku hidup sendiri ngekos sendiri dan ya untungnya aku kerja dan aku selalu nggak pernah yang namanya nggak ligat aku selalu ligat kalau aku sakit aku langsung dokter karena aku selalu ngelihat berita-berita tentang anak kos yang meninggal lah di kosan karena sakit karena aku nggak mau itu terjadi dan aku juga sayang diri aku dan perjalanan aku juga masih panjang karena yang aku lihat kebanyakan anak kos-kosan yang aku tahu apalagi zaman aku ngekos dari dulu ya kayak dia tuh sakit dengan sendiri dia nggak berobat dia bilang nggak mau berobat karena dia nggak punya uang ya kalau sakit minta duit ke orang tua namanya sakit berobat masa orang tuanya nggak ngasih ya kan yaudahlah langsung aja ya kan 2019 aku pergi ke dokter datar tutorial dan USG lah dan tadaaa aku dinyatakan kista dan ukuran kista itu udah 8 cm kebayang nggak 8 cm tapi dokter nggak yang gimana-gimana dia cuman bilang yaudah nanti ini dokter resepinya kamu tembusnya obatnya gitu aduh doa kok ini udah nggak usah dipikirin gitu yang penting kamu apa dijaga pola makannya dan pola hidup sehatnya gitu oke oke udahlah semuanya ya kan akhirnya aku pulang dan aku mencari tahu lah tentang kista ini banyak hal yang mengeluarkan statement tentang kista ini yang paling utama itu adalah kemungkinan sulit untuk punya anak atau hamil disitu aku mulai eh stres pokoknya setiap hari aku pikiran aduh ini gimana ya aku kista kenapa ya dan aku cari tahu kenapa kista ini bisa udah ada udah dari pola makan dan pola hidup ya jadi aku ini anak rantau yang gak seru dan ya anak rantau mandiri kerja kuliah jauh dari orang tua dan awalnya itu aku nggak kerja dan awalnya itu aku aku cuma kuliah tapi berawal aku kerja itu waktu aku kerja di kampus aku yang lama yang pertama ditawarin jadi FO jadi aku kuliahnya pagi savenya malam nah disitulah mulai pola makan aku tuh udah eh nggak sehat karena aku makannya jarang makan nasi aku selalu jajan minum-minuman manis gitu lah pokoknya gitu lah aku review review lagi depaku oh iya emang karena selama aku kerja itu dari pertama kali kuliah aku sudah kerja karena emang awalnya aku nggak ada niatan untuk kerja cuman ya mungkin rezeki ditawarin jadi FO bermula dari situ sih ngerasa aku kerja sampai aku pindah kuliah lah karena aku mau pengen kuliah santai kan karena aku udah pindah kerja lagi di perusahaan baru disitu perusahaan yang kita tuh kerjanya bener-bener kayak setiap hari kerja dari pagi sampai sore aja aku mau cari kampus yang bisa kerja maksudnya yang kampus tuh yang jadwal kuliahnya tuh Jumat Sabtu akhirnya aku pindah lah akhirnya dan tetap kerja dan selama aku kerja emang aku ngerasa kalo makan aku nggak sehat karena aku selalu karena aku serapan nggak teratur pokoknya aku jarang makan nasi intinya ya aku selalu makan junk food junk food gitu kayak awe, pizza hut dan aku sering kalo makan tuh selalu makannya di mall kayak ya you know lah udah lah ya asli nggak cerita disitu aku mulai nggak semangat hidup disitu aku mulai tiap malam tuh kepikiran aduh gimana ya ini gitu ini kista Allah gitu dan aku selalu nggak belajar nggak mau terlalu menyepelekan yang namanya punya kayak cuman aku kayak tiap malam tuh ya Tuhan gitu karena aku liat beberapa case yang nggak punya anak itu ada yang hidupnya nggak nggak bahagia gitu dalam artinya bukan punya anak hidupnya nggak bahagia enggak maksudnya kayak dia nggak bisa ngasih keturunan kayak ada yang ikut campur tangan dari keluarga gitu buat buat apa buat suruh kayak suaminya nikah lagi karena dia nggak bisa ngasih anak ya gitu-gitu lah pokoknya tapi aku sambil minum vitamin yang aku tebus dari dokter ada dikasih aku inget banget yang satu haba tusoda sama vitamin ya sama tibiotik ya pokoknya walaupun seperti itu ya aku setiap hari tuh kayak mulai nggak semangat kerja mulai yang kayak cara aktivitas sendiri pokoknya ada di satu momen aku bener-bener nangis aku berdoa gitu kok ya Tuhan apakah mungkin nggak akan terjadi aku nggak punya anak gitu aku kayak bilang Tuhan kalau misalnya aku nggak bisa nanti punya anak tolong jangan kasih aku jodoh tapi kasih lah apa tingkatin lah harir aku gitu kalau emang aku karena aku nggak mau nikah kalau emang Tuhan nggak mengizinkan aku punya anak gitu kan cuma karena aku nih sayang banget sama anak kecil maksudnya aku kayak punya ponakan pun aku sayang banget gitu ponakan aku gitu kan dan aku tuh punya wishlist tentang masa depan kalau aku punya anak tuh aku bakal tahu gitu kalau antara anak aku tuh aku bakal gimana ke anak aku gitu kan terus aku doa lagi aku bilang Tuhan kasih lah aku kalaupun di masa depan nanti tapi aku nggak tahu seperti apa tapi aku minta Tuhan janganlah beri aku cobaan aku punya anak kasih lah aku coba Tuhan Tuhan boleh coba aku boleh uji aku sebenarnya apapun tapi jangan uji aku nggak punya anak dan akhirnya tap Tuhan denger doa aku dan tercadilah aku setelah punya suami aku hamil langsung aku langsung ya intinya Tuhan itu mah baik selalu jawab doa kalian kalau kalian berdoa itu dengan tulus dengan berserah ya memang Tuhan kasih aku anak tapi ujiannya berat sekali tapi ya udah nggak apa-apa selama aku nggak kehilangan orang tua aku selama masih ujian hidup yang aku jalanin nggak apa-apa yang penting aku Tuhan kasih aku anak orang tua aku masih sehat-sehat aja jadi aku masih merasa di hidup aku sekarang yaudah Tuhan aku punya anak mau papaku masih ada aku masih bahagia saudaraku semua masih ada intinya kalian jangan patah semangat intinya apapun lah pergubungan dalam hidup kalian kalian tuh harus yakin kalian berdoa menurut keyakinan kalian kita nggak pernah tahu apa yang terjadi ke depannya cuma ya mungkin ingin doa aku bilang Tuhan boleh uji aku apapun tapi jangan uji aku aku nggak punya anak ya memang Tuhan jawab doaku kalian ingatkan lagu waktu Tuhan pasti yang terbaik jadi kalian semangat kita nggak tahu waktu Tuhan kapan akan terjadi di hidup kalian saat ini nggak punya anak atau apapun masalah kalian semangat intinya tetap berdoa yakin tetap berbuat baik intinya bye bye jpew jpew selamat menikmati selamat menikmati